Jokowi meninjau yang seperti Anda lihat di layar kaca meninjau reruntuhan bangunan sisa-sisa gempa yang menimpa Kebupaten Cianjur beberapa minggu yang lalu. Saat ini tepatnya Presiden Jokowi Dodo berada di SD Negeri Sukamaju di wilayah Cianjur Jawa Barat didampingi oleh Menteri PUPR Masuki Handi Mulyono. Tampaknya sedang juga mengkalkulasi berapa bangunan-bangunan sekolah, fasilitas umum, fasilitas publik yang hancur akibat guncangan gempa di Cianjur beberapa minggu yang lalu. Hingga saat ini saudara, sudah ada 334 korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa di Cianjur. Lalu juga ada 593 penyintas yang menerita luka berat. Lalu ada 114.683 pengungsi yang tersebar di 454 posko. Di antaranya 400 warga berada di Kecamatan Cijedil yang merupakan wilayah yang paling parah terdampak gempa. Dari kunjungan Presiden Joko Widodo yang sampai tiga kalinya ini, ini menandakan bahwa concern Presiden terhadap gempa di Cianjur ini cukup besar, karena memang memakan korban jiwa yang cukup banyak. Tampak juga di layar kaca ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendamiki Presiden Joko Widodo. Berdasarkan informasi dari BNPB juga, ada empat titik yang menjadi pusat gempa paling parah di Cianjur, sehingga konsentrasi pembangunan ulang dari bangunan-bangunan yang runtuh ataupun hancur akibat gempa ini dikonsentrasikan terlebih dahulu, prioritasnya ada di empat titik tadi. Pada kunjungan Presiden Jokowi sebelumnya, yang kedua, Presiden sempat juga meninjau kondisi para pengungsi di sana dan membagikan sejumlah kebutuhan pokok kepada para pengungsi. Dan sepertinya saat ini, Saudara Presiden akan memberikan keterangan kepada media. Kita akan simak bersama. Ini kita ingin memastikan, karena tadi pagi yang saya peroleh, rumah yang rusak itu ada 53 ribu, 53 ribu, yang rusak berat 12.900, yang rusak sedang 15 ribu, kemudian yang rusak ringan 25 ribu. Tetapi yang saya lihat memang di lapangan, saya sudah ke sini ke Kecamatan Jukgenang sudah dua kali ini, jadi yang rusak berat memang di sini, karena ini ada pusatnya gempa, ini rusaknya, rusak rumah, pasitas pendidikan, pasitas kesehatan memang yang paling parah di Jukgenang. Dan saya tadi sudah perintahkan ke Menteri PU untuk yang sekolah dasar ini selesai tiga bulan, harus selesai, karena anak-anak harus belajar. Dan sementara belajar di mana, Bu? Di belakang ada halaman, Pak, di sekolah darurat, di tenda. Bapak, tadi sudah berinteraksi langsung juga, Pak, dengan teman-teman yang masih berada di posko komisien. Sebenarnya kondisi mereka saat ini seperti apa, dan kapan mereka sudah boleh kembali atau meninggalkan posko komisien? Ya, yang di posko saya kira enggak ada keluhan. Hanya tadi kan kita sudah menyerahkan 8 ribu bantuan untuk yang rusak berat 60 juta, untuk yang rusak sedang 30 juta, untuk yang rusak ringan 15 juta, untuk segera memulai pembangunan rumahnya. mulai hari ini agar masyarakat kembali ada kegiatan, utamanya dalam rangka membangun kembali rumahnya. Saya kira kita ingin mengkonsentrasikan pada kegiatan pembangunan rumah dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas umum yang juga rusak akan segera dimulai. Pak, ada rumah yang dikhususkan, atau ada satu relokasi, satu tempat yang itu kemudian khusus kegempat? Ya, untuk ini, untuk lokasi-lokasi yang berada di zona merah, seperti di sini, di Cukenang ini sudah ada, petanya yang merah yang mana sudah ada, ini memang mau tidak mau harus direlokasi, karena ini memang pusatnya ada di sini, dipindahkan ke dua lokasi yang kemarin sudah saya lihat juga, sudah dimulai juga, yang 200 itu akan selesai di akhir bulan ini, di Sinar Gale, kemudian nanti yang berikutnya, yang 2000 akan juga diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya, kalau ada, kalau di zona merah memang harus, tetapi kan itu perlu komunikasi sosial dengan masyarakat yang lebih inten terlebih dahulu, tetapi lokasinya untuk relokasi sudah kita siapkan dan sudah dibangun. Ini satu-satu, satu-satu dulu, ini urusan rumah dulu, nanti baru menuju ke yang lain, ini fasilitas umum rumah-rumah yang rusak. Jadi Bapak mengingatkan juga untuk pembangunan konstruksi rumahnya agar dibuat khusus, tahan gampang, mengingat kita berada di... Ya, kita kan sudah memiliki pengaman membangun rumah gempa di Palu, di NTB. Ini kita juga akan terapkan di sini, karena stoknya di Kementerian PU kemarin ada berapa? Stok untuk rumah gempanya ada 2000-an. Ini akan terus diproduksi agar semua rumah-rumah yang dibangun sudah dengan konstruksi tahan gempa. Ya, terima kasih.